Jajeran karangan bunga terlihat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di jalan Jenderal Sudirman Makassar. Karangan bunga dikirim oleh orang tak dikenal dan jumlahnya hingga puluhan. Karangan bunga bertuliskan dukungan untuk Nurdin Abdullah yang tengah menjalani proses hukum di KPK karena diduga menerima suap dalam proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ini karangan bunga yang dipesankan oleh kumpulan emak-emak yang berada di sekitar Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga dari teman-teman ini. Ini butuh dukungan untuk Pak Prof, semua support pada Pak Gubernur kita. Pesan ini untuk sementara ada empat karangan bunga. Jadi ini semua pemesan ini, mayoritas ini adalah warga. Warga Sulawesi Selatan yang memberikan support kepada Gubernur kita. Melihat apanya ya, dia terlibat, tapi ke dalam hati saya kok kayak tidak percaya gitu. Karena pertama, dilihat dari dia betul-betul ikhlas untuk membangun Sulawesi Selatan. Terus tiba-tiba Sulawesi sudah bercahaya, kok tiba-tiba dia begini, jadi kayak saya tidak percaya begitu. Jadi dalam hati nurani saya kok kayak, ada apa ini? Iya, sedih. Barusan ada orang yang dianggap, ya kok kok tidak mentok dalam hati saya, hati nurani saya kok bertentangan begitu. Gitu yang tidak, gimana ya?